Hai produksi kayu manis adanya di DSDD loksado manisnya Oh ini memang kecil-kecil kayak gini kenapa harus dikuliti buk supaya apa jadi dibuang kulitnya memang disuruh dibuang kulitnya kalau ini ada mampatnya adalah adalah berapa ini sebelumnya buk berapa sih ini kilo-kilo nya 70 berapa wujud-wujudnya pernah oh paling larang lah dulu pernah lah sebelumnya lagi hilang mahabad itu lagi kita pernah jepanglah paling mahal lah ini kayu manisnya gana lah bu ini banyak iyalah kayu manisnya nah kalau yang kayaknya umur-umur tahun nih usianya nih kalau gana kayaknya puluhan tahun ah umat ibu tahun dia mana mampirnya bu udah tanam di hutan jela kabun lah aduh siang lah Alhamdulillah yang menukahnya buang-buang mana aja yang membelinya nih Hai pelajar juga dikirim teman-teman wuuh pasaran apa tetapi pasaran saya nyar pasal lima ya pasal lima oh kalau di eksplor ke luar negeri karabu jauh lah kabuni jauh lepas di sini lah bu jauh hutan lah kalau kayunya pengkau di dalamnya kenapa asik lah kalau yang jauh kalau itu lah yang papan lah jauh lain lah kalau bagus jauh jauh nyala nah bawa kulitnya di sini sejam berjalan batis sejak kalau ini pengguna kalau digunakannya bekasnya nih kalau yang dia muka adalah ada semalam orang yang menukari di sini lah yang ini apakah mingting lagi lah pencahan orang ini gatah lah ini berapa salitar bu? goyong 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 beli bang bu, 10 liter bu eh, ini bawa ke penginapan masak di bulu, masak di bulu masak di bulu, masak di bulu yang digunakan? maka, di bulu masak di bulu masak di bulu bodu, pasak di bulu buat arak kita beli beras di tempat ini, ada beras hitam ini desainya itu usaha seorang lah kalau di daerah seorang adalah tapi itu berstuga juga kalau hitam bersemerah itu itu bergunungan lah pula itu ke bulan lainnya lainlah yang buyung lah sama jelas kita beli beras buyung kita bawa oleh oleh nah nikmati beras gunung belum pernah mati bapak nih makannya sehomba kalau buyung sudah sudah rancat harum nyaman tapi homba juga tahu maksud homba si